Sida lanjutan suap Ketopalu era PBD 2018 progresi Jambi dengan terdakwa Jopandi Yusman alias Asiang digelap pada selasuh siang di pengadilan tipikal Jambi. Dalam sidang yang bagian datuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatuhkan terdakwa Jopandi Yusman alias Asiang besara dan menuntut Asiang dihukum 2 tahun 6 bulan penjara. Ida hanya penjara, Jaksa KPK juga meminta supaya Asiang dihukum dendor selilai 250 juta rupiah kalau tidak dibayar maka diganti 4 bulan kurungan. Jaksa KPK menilai Asiang terbukti bersama-sama Erwan Malik, Arfan, Sehpudin, dan Zumizola untuk memberikan janji dan hadiah kepada anggota DPRD untuk mengesahkan era PBD Provinsi Jambi 2018 sebagai duit Ketopalu. Dalam pertimbangannya, Jaksa KPK menilai Asiang tidak mendukung program pemerintah dalam memerantas korupsi, sementara yang meringankan terdakwa kooperatif dan menyesali perbuatannya. Atas tuntutan Jaksa KPK, Jopandi Yusman bersama penesan hukumnya mengaku akan mengajukan pembeloan pada sidang pekadapan yang akan digelar pada Selasa 3 Desember 2019. Sulehan Siap, Jambi TV